Gubernur Jambel Haris mengeluarkan instruksi kepada perusahaan-perusahaan di Jambi agar secepatnya membayarkan tunjangan hari raya atau THR, bekerja selamat-lambatnya Hamin 7, lebaran Idul Fitri, 1444 Hijriah. Selain itu, Pemprov Jambi juga menyediakan posko pengaduan jika ada pekerja yang tidak mendapat THR. Gubernur Jambel Haris minta seluruh perusahaan di Jambi untuk secepatnya membayarkan tunjangan hari raya THR bagi bekerja sebelum lebaran Idul Fitri, 1444 Hijriah. Instruksi tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya surat edaran bagi perusahaan di Jambi, Senin 3 April 2023. Alharis menjelaskan sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja tentang pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja di mana perusahaan wajib memberikan THR ke seluruh karyawannya. Sebab itu, ia minta seluruh perusahaan di Jambi agar mematuhi aturan tersebut. Dan jika ada pekerja yang tidak mendapat THR, Haris minta untuk melapor ke Pemprov Jambi. Saya sudah menantangani untuk intruksi kepada semua perusahaan di Jambi untuk mereka mengeluarkan THR kepada semua karyawan mereka. Dan kita juga membuka posko-posko pengaduan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar THR ke karyawannya, kita minta mereka tolong lapor pada kita, ke posko kita. Karena pemerintah meminta mereka untuk membayarkan THR kepada mereka sebelum jatuhnya hari Adul Petri nantinya. Ada hamil sekian, 7 hari? 7 hari sebelum Adul Petri. Sementara terkait pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara ASN, Alharis minta Kepala Organisasi Perangkatan Era, OPD, untuk mengupayakan memberikan THR sesuai dengan kemampuan keuangan di tiap OPD. Rian Cenceng, Cik TV, melaporkan.